Jateng punya bandara baru, satu lagi bandara dimiliki Jawa Tengah, yaitu Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman yang terletak di desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Bandara seluas sekitar 53,13 hektare ini dahulu dikenal sebagai Bandara Wirasaba yang merupakan pangkalan udara milik TNI Angkatan Udara. Sehingga sering digunakan untuk pendaratan dan penerbangan pesawat latih milik TNI. Kini setelah menjalani proses pembangunan sejak 2018 itu, dengan pelibatan masyarakat sekitar bandara ini telah mengalami pengembangan. Mulai dari perpanjangan runway yang semula 800 x 45 meter, kini menjadi 1.600 x 30 meter. Ruang tunggu bandara yang cukup memadai, hingga berbagai fasilitas yang akan terus dikembangkan. Kini Bandara Jenderal Sudirman melayani penerbangan rute Surabaya Purbalingga dan Jakarta Purbalingga menggunakan pesawat jenis ATR 72600. Masyarakat sekitar menyambut antusias dan berharap dengan adanya Bandara Jenderal Sudirman Purbalingga berdampak positif pada kemudahan akses hingga perkembangan ekonomi Purbalingga. Kalau saya melihat sih ini bagus sekali, sebenarnya dulu sejak masih dipakai teman-teman TNI, jelas ini kan juga sudah bagus ya, ini tingkatkan menjadi alipal, mudah-mudahan akan bisa kita gunakan dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat. Kepalga Purbalingga istilahnya senanglah dengan adanya Bandara Jenderal Sudirman, karena dengan adanya Bandara Jenderal Sudirman, jadi menambah istilahnya lapangan pekerjaan, terutama warga lingkungan desa Kemongan Pertama. Ya insya Allah membawa berkala bagi masyarakat sekitarnya. Ya juga penduk tangkotasi juga sangat menggembirakan. Semoga saja kursus gitu. Papua, karubadi. Terusannya senang mau keluarganya pada anak-anak mau jadi balikan per. Oke, senang mau bagi ini, panggungnya bagi ini kan cacap. Cacap, guys. Bandara dibuka, akses kejahatan semakin mudah.